ASUS mengumumkan seri laptop komersial yaitu ExpertBook B1 yang berhasil memiliki tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN dan nilai beban manfaat produksi mencapai lebih dari 40%. Pencapaian ini, sebagai bukti komitmen ASUS mendukung industri dalam negeri serta memberdayakan ekonomi Indonesia. Laptop ExpertBook dirancang khusus untuk para profesional bisnis, mencerminkan upaya ASUS dalam berkontribusi pada perkembangan teknologi lokal, jelas Muhammad Firman, selaku Head of Public Relations ASUS Indonesia dalam acara ASUS TKDN Media Gathering di Surabaya. Jimmy Lin, Regional Direktur ASUS Southeast Asia, menambahkan laptop ini mendukung visi pemerintah Indonesia dalam mendorong kemandirian teknologi dan pengembangan industri dalam negeri. Dari sisi lengkap, juga sangat lengkap. Jadi perusahaan biasanya enggak cuma butuh laptop, enggak cuma butuh desktop, tetapi butuh solusi lengkap. Dari tahun terakhir, ASUS di Indonesia ini fokus menjalankan bisnis kita di sektor depan. Yang terakhir, ASUS komersial miliki terutama karena sekarang konteksnya adalah untuk produk-produk TKDN. Kalau ASUS bisnis itu punya tiga pilar. Yang pertama itu ada durability, yang kedua itu ada security, dan yang ketiga itu ada services. Kita tonjolkan, itu tidak hanya atau tidak dari tampilan, tapi dari sisi fitur-fitur yang lain. Karena memang target yang kita sasar itu adalah enterprise, atau bisnis, memaintain atau misalnya menghantarkan listrik lebih efisien. Untuk security juga kita punya tiga layer. Yang pertama itu ada di hardware, ada fingerprint, dan jualan macam. Nah, itu memang diperuntukkan untuk melindungi data si perusahaan tersebut, kampanye lain sebuah teknologi. Jadi yang terakhirnya tiga tahun, baterainya pun tiga tahun. Nah, untuk TKDN itu ada di esensial. Kenapa esensial? Karena dia itu yang cenderung jauh lebih fleks napan, itu jauh lebih lengkap dibanding yang 990. Baru buat, keluar. Ini loh, itu ada ekskort center. Meeting. Meeting. Jaman. Dan kita telah beli dikatalog, itu dapat. Terima kasih telah menonton!